PEMPAP Mitra Dengan melebur bersama aparat gabungan TNI dan Satpul PP Polis Minasa Tenggara meskipun dengan keterbatasan personil yang ada gencar melakukan operasi peti di kawasan seluas 240 hektare lebih tersebut Memang tidak main-main Selama pantauan media ke Polis Minasa Tenggara Rudi Hartono turun langsung kerap kali melakukan operasi penertiban Takbusannya kepolisian memberikan imbawan dan larangan-larangan agar jangan ada aktivitas di lokasi tersebut Tapi tetap saja para penambang liar berusaha masuk melalui jalan tikus karena pintu masuk utama dijaga ketat oleh aparat gabungan Hal ini tentu sangat disayangkan oleh pemerintah dan aparat mengingat keselamatan para peti tersebut. Seperti halnya kejadian kali ini, tiga peti tewas tertimbun longsor di Katingan Togir atau Kola Megawati Sukarno Putri Kamis 26 November pukul 1 Wita Memang penyesalan selalu datangnya belakangan Senangnya para penambang ini mengindahkan imbawan dari aparat pasti tidak akan terjadi korban jiwa Berdasarkan kesaksian dari rekan-rekan korban Pada saat para korban sedang bekerja mengambil material, tiba-tiba bebatuan ambruk dari atas lalu menimpa para korban Korban pun tewas seketika Terkait hal tersebut Kapolisminasa Tenggara Rudi Hartono menegaskan Jika ia telah mengkoordinasikan dengan pihak Bupati Mitra untuk melakukan penjagaan di Pintu Raya Megawati Sukarno Putri Makanya Kepolisian, TNI, dan Sapul PP bagi tanggung berketet penjagaan tersebut Berbagai imbawan terus dilakukan Polismitra melarang keras para penambang untuk tidak melakukan aktivitas penambangan di area yang di larang pemerintah Apalagi di musim penghujian ini karena dapat membayarkan nyawa mereka namun imbawan tersebut masih diabaikan Kapolis menjelaskan mereka juga telah mengimbau melalui Babin Kam Timnas dan Kaposek agar masyarakat tidak melakukan kegiatan tersebut Tapi karena luas kebun raya tersebut 240 hektare lebih maka warga pun bisa masuk melalui jalan-jalan tikus Terkait dengan penanganan kebun raya saya sudah korelasi dengan Pak Bupati Makanya kami bersepakat bahwa pintu masuk kebun raya itu kita jaga Makanya di sana ada 1 PP, ada polisi, dan ada TNI yang melakukan penjagaan Terus kami juga sudah memasang imbawan-imbawan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan di area kebun raya karena sangat berbahaya karena ketika mereka sudah menggaling, membuat sebuah lubang itu akan berbahaya apalagi di musim penghujian seperti ini Kami juga sudah mengimbau kepada masyarakat melalui Bapak Binkam Timnas dan Kaposek juga agar itu tidak dilakukan oleh masyarakat Namun demikian, karena luas kebun raya ini 240 hektare lebih mereka itu cenderung mencari jalan tikus untuk masuk ke sana yang jalannya relatif kecil yang tidak terjangkau oleh anggota Nah mungkin di situ nanti ke depannya kita akan melakukan kegiatan penutipan secara kontinu nanti untuk mengeliminasi agar tidak terjadi hal seperti ini Selanjutnya saya juga menghimbau kepada masyarakat baik masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun Kabupaten-Kabupaten lainnya agar tidak melakukan kegiatan penambangan di bumbun raya karena sangat berbahaya sekali terkait dengan kegiatan membuat lubang itu apabila hujan seperti ini kita longsor maka akan sangat berbahaya sekali Terpantau oleh media, tanpa keluarga korban begitu sedih pasalnya mereka kehilangan kepala keluarga yang menjadi tumpuan hidup mereka sehari-hari Dan saat berita ini diterunkan, para korban telah dievakuasi dan telah diambil para keluarga korban untuk disemayamkan Dari Kebun Raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok Timporas Mitra TV, NG mengabarkan